Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada di hadapan kita ini adalah telah saya siapkan air seukuran 5 liter Sobat Tani Karena di hadapan kita makanya saya siapkan air 5 liter ini sebagai contoh saja Sobat Tani Padahal untuk pengaplikasian untuk dosis secara luas, lahan yang luas Mungkin Sobat Tani bisa kalikan saja untuk bahan-bahan yang akan saya sajikan di hadapan kita ini Bahan yang pertama Sobat Tani yang kita siapkan adalah ini adalah kunyit Kunyit yang telah kita tumbuk dan kita telah saring dan kita ambil airnya Sobat Tani Jadi tujuan kita memakai kunyit ini untuk tanaman buah Yang pertama adalah dia mencegah daripada timbulnya kerontokan daripada tanaman kita Sobat Tani Dan juga mencegah daripada jamur-jamur jahat di akar batang tanaman kita Sehingga dia untuk menyuplai nutrisi kepada tanaman kita lebih lancar Sobat Tani Namun yang kedua Sobat Tani disini kita menggunakan garam Nah garam ini sudah asing, tidak asing lagi buat kita bahwa garam ini memang cocok digunakan untuk tanaman buah Jadi logikanya saja Sobat Tani seperti di pinggir pantai Lokasi yang pinggir pantai itu rata-rata tanaman buah semua Kenapa? Karena nutrisi dari zat garamnya ada Nah ini adalah sebahasa garam yang kita pakai adalah garam dapur Sobat Tani Namun yang kedua Sobat Tani ini di harbari dapur ini adalah kapur dolomit Nah kapur dolomit ini kegunaannya yaitu untuk meningkatkan pH tanah Menetralkan pH tanah, keasaman tanah Namun yang kedua Sobat Tani ini adalah kita punya pupuk mutiara 16-16 Nah kita lakukan untuk menambah nutrisi Dan memang cukup bagus kita gunakan untuk pertumbuhan tanah kita Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada Untuk dosis perbandingan per 5 liter Yang pertama untuk kunyitnya Sobat Tani kita ambil saja Karena ini sudah kita saring cukup kental Kira-kira saja seukuran 2 sendok makan Sobat Tani Nah 2 sendok makan Nah selanjutnya Sobat Tani untuk perbandingan 5 liter Ini kita punya kapur dolomit Kapur dolomit ini kita cumpuk ambil saja 2 sendok makan juga Sobat Tani Ya untuk garam Sobat Tani untuk perbandingan 5 liter kita ambil saja setengah Setengah sendok makan Setengah sendok makan saja Sobat Tani untuk ukuran 5 liter Yang selanjutnya Sobat Tani ini adalah pupuk mutiara Sobat Tani Untuk perbandingan 5 liter kita ambil cukup 2 sendok makan juga Sobat Tani Sudah cukup Masing-masing ini sudah telah kita campurkan semua dan selanjutnya kita aduk Sobat Tani Kita aduk dengan rata Baru setelah ukurnya sudah rata sekiranya hancur semua dan kita kocorkan di bawah batang Ini teknik ini teknik untuk pengocoran saja Sobat Tani Nah mari kita saksikan untuk cara pengocorannya Nah ini yang selama ini Sobat Tani yang kita terapkan Nah untuk pengocoran tanaman cabai ini cukup Bunga dan buahnya tampak terlihat jadi semua Dan tidak ada tanda-tanda untuk kerontokan Nah Tuh Sobat Tani buahnya lumayan Nah untuk dosis Sobat Tani Ini akan kita kocorkan ke bawah batang Nah ini dosis 1 gelas air minum saja Sobat Tani Nah per batang 1 gelas air minum Nah dan tidak ada tanda-tanda yang terakhir Nah saya akan kita kocorkan terlihat Nah ini kita kocorkan ke bawah batang Nah ini kita kocorkan ke bawah batang untuk pengocoran sobat tani tanaman buah ini tanaman cabai rawit cabai keriting tomat ini kita rutin kita lakukan setiap 10 hari sekali saja sobat tani dengan ukuran satu gelas air minum insyaallah dan mudah-mudahan sobat tani dengan menggunakan teknik ini tanaman cabai kita akan terus produktif dan umur tanaman kita lebih panjang sobat tani teknik ini bisa kita gunakan juga sobat tani seandainya batang tanaman buah seperti tanaman sayuran cabai atau tomat khusus tanaman cabai ini bisa kita lakukan setelah bud sudah memproduksi buah sobat tani apabila belum mempertih buah ya kita gunakan pupuk-pupuk untuk pupuk untuk masa vegetatif untuk tanaman yang lainnya dan lagi saya gunakan pukuamnya kita gunakan pukuamnya dan juga pukuamnya kita gunakan pukuamnya kita ini adalah tanaman cabai rawit sejenis cabai rawit padang sobat tani ini cabai rawit ini sobat tani cukup luar biasa buahnya dan ketinggiannya mencapai sampai dengan 2 meter setengah sobat tani dan buahnya cukup subur berbuah banyak dan lebat tentunya tidak terlepas dari perawatan dan pemupukan yang seimbang baik menggunakan pupuk organik maupun dengan dengan menggunakan pupuk kimia sobat ya sobat dimanapun anda berada inilah cara kami memanen cabai rawit sejenis padang kita petik hijau saja baiklah sobat tani dimanapun anda berada demikianlah tadi tip tutorial sederhana dari kita mudah-mudahan penyuguhan tip tutorial kali ini berumpang bagi kita semua khususnya bagi pertanian jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati